Intro Perihakan Festival Pesona Budaya Tua Buton 2019 Pemerintah Kabupaten Buton menggelar lomba antar perguruan silat Lomba ini untuk melestarikan silat tradisional warisan leluhur Buton Lima perguruan silat ikut memerihakan Festival Pesona Budaya Tua Buton 2019 di Alun-Alun Takawa, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton Lomba penjaksilat atau manca ini untuk menumbuhkan bakat pesilat muda tradisional hingga bersinar di ajang nasional Penjaksilat atau manca merupakan budaya tua di Kabupaten Buton sejak saman dahulu yang harus dilestarikan dari generasi ke generasi Kegiatan tersebut juga ajang silaturahmi antar perguruan silat di wilayah Buton Masing-masing peserta penjaksilat berjumlah 3 hingga 8 orang memperagakan gerakan silat dengan durasi 3 sampai 5 menit di atas panggung Selain berlagak di atas panggung, penjaksilat ini juga diperagakan di hadapan tamu mancanekara peserta Sail Indonesia Festival Budaya Tua Buton diselengkarakan setiap tahun dan tahun ini memasuki tahun ke-6 pelaksanaannya dan dikelar setiap Agustus Pelaksanaan Festival Pesona Budaya Tua Buton 2019 bersamaan dengan berlayarnya kapal Sail Indonesia Masuk pada jalur utara dan melintasi laut bandah dan berlabuh di Teluk Pasar Wajo Dari Buton, Andi Eba, Ainews memberitakan